Hai mbak sis dan mas bro, selamat datang di catatan bahasa swediaku Aku bukan guru, tapi kalau kamu sedang belajar bahasa swedia kalian boleh Nonton video ini dan mungkin dengerin sambil jalan, sambil tiduran, sambil ngapain aja Karena ini juga akan aku gunakan untuk sebagai catatan aku sendiri dan aku dengerin lagi Jadi kali ini pembahasan aku adalah mencatat bedanya pemakaian ticker, tanker, sama truer Jadi ini kadang-kadang suka ngebingungin ya kapan pake ticker, tanker, atau truer Karena kalau ditranslatin semuanya sama-sama artinya lagi mikir, atau thinking, atau ya think gitu Jadi kalau misalnya pertama itu adalah ticker, itu biasanya sebagai opini, pendapat yang subjektif Terus berdasarkan pengalaman pribadi kayak gitu Contohnya adalah You ticker at, apa ya I don't know about football Jadi aku bilang aja You ticker at Juventus are the best they like it Artinya Juventus itu, aku pikir Juventus adalah grup yang paling terbaik gitu Nah itu kan opini, pendapat Jadi bisa bener, bisa enggak Orang bisa setuju atau bisa enggak gitu Jadi itu adalah pendapat kamu pribadi tentang Juventus gitu misalnya Terus misalnya You ticker at grammatic are interruled Artinya saya pikir grammatik enggak menyenangkan Nah itu pendapat aku beneran Jadi menurut aku itu seperti itu Tapi menurut kamu bisa aja Kamu suka sama grammatik gitu Pelajaran grammatik Kalau aku enggak suka Terus contoh lain adalah You ticker du arsenal Jadi saya pikir kamu itu baik gitu Jadi berdasarkan pendapat aku kamu itu orangnya baik gitu Belum tentu emakmu bilang kamu itu baik gitu kan Bisa jadi beda Terus contoh lain adalah Jadi berdasarkan pengalaman dari pesta yang kemarin Itu dia merasa Jadi dia merasa bahwa pesta yang kemarin sudah terjadi berdasarkan pengalaman pribadinya yang kemarin Nah itu pestanya itu menyenangkan Yang kedua adalah tanker Jadi tanker ini juga artinya itu bisa thinking sedang memikirkan atau merencanakan Jadi contohnya Ya tanker po varviska etat till midog Jadi dia sedang memikirkan apa yang mau dimakan nanti buat dinner Buat makan malam gitu Jadi sedang berpikir dan merencanakan gitu Yang kedua contohnya Ya tanker po densni gamanen po klet avaren Ya ini bukan pikiranku ya Jadi ini contoh aja Maksud aku mikirin lelaki lain sih yang aku lihat di toko baju kemarin gitu Jadi itu pokoknya dia sedang memikirkan orang itu gitu Terus contoh lain Ya tanker sopa enni bil Jadi dia sedang berpikir dan merencanakan mungkin akan membeli mobil baru gitu Yang contoh lainnya adalah Ya tanker studiera equal Jadi dia merencanakan untuk belajar di malam hari gitu Tapi ini kayak semacam hampir sama dengan Ya sko studiera equal Tapi kalau sko studiera itu kayak dia sudah memutuskan banget gitu Kalau akan belajar Tapi kalau ya tanker dia masih Ya mungkin ya mungkin enggak gitu Jadi masih merencanakan Tapi belum pasti gitu Terus yang berikutnya adalah True True itu bahasa indonesianya percaya Tapi bisa juga diartikan kayak belum enggak yakin gitu loh Enggak yakin bener apa salah gitu Enggak yakin ada atau bener atau enggak ada gitu Jadi atau spekulasi gitu Contohnya Ya true at the boyar Ragnar's note Jadi dia enggak tahu Dia pikir Dia enggak tahu Bekalan bener-bener hujan apa enggak gitu Tapi kalau hujan ya berarti dia benar Tapi kalau enggak hujan ya Ya bisa jadi Karena dia enggak yakin Masih spekulasi gitu Terus contoh Ya true for good Jadi dia percaya kepada Tuhan Belief in God gitu misalnya Tapi kan enggak ada Enggak bisa memastikan Tuhan itu ada atau enggak ada Tapi dia percaya Sama kayak Ya true for good Jadi saya percaya padamu Jadi dia bisa jadi percaya Tapi belum tentu yang dipercaya Bisa dipercaya Biasa kan Kayak gitu sehari-hari Terus contoh lainnya adalah True do at Jakarta Are who would start in Indonesian Jadi kalau ini Terlurnya itu Enggak yakin gitu Jadi bener enggak sih Kalau Jakarta itu adalah Apa namanya Ibu kota dari Indonesia gitu Jadi dia enggak yakin disini Tapi ya sebenarnya itu fakta Tapi karena dia mungkin enggak tahu gitu Jadi sepertinya ya Enggak tahu pasti gitu Kalau Jakarta itu adalah Ibu kota Indonesia Contoh lainnya adalah Ya true at York Harset Den filmen for it Jadi sepertinya aku tuh Udah nonton deh film ini gitu Dia enggak yakin Sudah beneran apa enggak gitu Jadi ragu-ragu gitu Terus berikutnya adalah Kadang-kadang true sama ticker Itu digunakan Sama 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 arti gitu Sama meaning Jadi contohnya Jak true at vigor in Inan de borya regnar Jadi bisa juga Jak ticker at vigor in Inan de borya regnar Jadi Saya pikir Kita harus masuk ke dalam Sebelum hujan mulai turun Kayak gitu Nah Coba kita bandingkan ya Antara ticker Ticker dan true Jadi kalau ticker Itu kan pakai Y Itu bacanya tuh Mulutnya harus maju Kalau Y Jadi ticker Jadi bukan Jangan bilangnya ticker Enggak bisa Jadi harus ticker Mulutnya harus maju gitu Jadi Kalau kita bandingkan ticker Dan truer Itu contohnya Jadi artinya beda gitu Contoh adalah Jak ticker at Indonesia are fakat Jadi Saya pikir Indonesia itu indah Jadi kalau dari kalimat ini Orangnya itu sudah pernah ke Indonesia Dan mempunyai pengalaman ke Indonesia Dan yakin bahwa Indonesia menurut dia adalah indah Nah kalau contoh berikutnya Jak truer at Indonesia are fakat Jadi kalau dari kalimat ini Dia Sepertinya Indonesia itu indah Karena dia mungkin dengar dari cerita orang Atau mungkin dia lihat di internet Dia lihat di video Dia lihat di TV Jadi dia berpikir bahwa Indonesia itu indah Tapi bukan berdasarkan pengalaman dia pribadi gitu Nah Hati-hati juga dalam penggunaan ticker dan tanker Misalnya kalau dia ticker om Kalau ticker om itu adalah menyukai Artinya Ya ticker om day Jadi I like you gitu Jadi aku suka sama kamu gitu Itu artinya Jadi bukan Saya memikirkan kamu Bukan Tapi kalau ticker om Jadi dipadukan gitu Artinya berubah jadi Menyukai Atau yilar Kalau bahasa lainnya Terus Kalau tanker po Itu adalah Fundierar Fundierar itu Merenungkan Kalau bahasa Indonesia nya Tapi Kalau tanker nya itu Ditambah dengan infinitif Sebenarnya aku tuh agak Pusing ya Antara infinitif Ini itu Istilah-istilah Outclass Atau Kelas dari Kalimat-kalimat itu Tapi Infinitif itu Kayak Go Oka Nah itu Kalau tanker nya di Plus infinitif Itu artinya Dia merencanakan Atau merencanakan ke depan Kayak yang tadi aku bilang Ya tanker Shopa And bill Jadi Shopa itu adalah Infinitif Jadi Kalau dia bilang Ya tanker Shopa And bill Berarti Dia sedang Merencanakan Atau Ya Sedang Berpikir Untuk membeli Mobil Di masa depan Gitu Udah Gitu dulu Untuk catatan Bahasa Swedia Singkat kali ini Semoga berguna Buat kalian yang sedang Belajar Bahasa Swedia Atau juga buat aku sendiri Untuk aku dengerin lagi Supaya aku lebih inget Gitu Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe Kalau kamu sedang belajar Bahasa Swedia Atau share video ini Buat teman-teman kamu Yang mungkin mau Ke Swedia Bye bye